Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 dan mendengar semangat pada siang hari ini Oh ya di para Dewan Penuh, para Ustaz, para Ustazah yang saya hormati Sebelasan Ustazah ya Pak Iyai, saya boleh tidak turun dari kodil? Boleh ya? Saya turun di yang lebih dekat ya dengan siswa semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini dekat sini ya, cariak Ini mas berapa? 1 Mana kelas 2? 2 Mana kelas 3? Mana kelas 5? 4 Mana kelas 5? 2 2 Oh dimana kelas 2 Mas Ustazah Mas Ustazah Ini mas berapa? Mas Ustazah Mana kelas 5? Mas Ustazah Ini gak siap, mas Ustazah itu kayak sebuah Mas Ustazah Mas Ustazah Mas Ustazah Oh itu dia di belakang, Sulaipan Sambil Terima kasih Saya ini terakhir Senang gak belajar di kondos ini? Saya apa? Sambil Ya lagi, senang gak bua angsa di kondos ini Sambil gak? Bagi, sayang dan semua masa, belajar hidup, oke Masa belajar itu di mana-mana Siapapun, masa belajar itu seringkali perasaan berat Seringkali merasa menampak Pada saat sedang belajar Tapi pada saat sudah selesai belajar Manfaat dari pelajaran itu Menghadirkan kebahagiaan dan kemudahan Di perjalanan hidup anda Karena itu sering saya bilang begini Masa sekolah itu berat dijalani Enak diceritakan Ya nanti kalau sudah lulus Senang ceritanya Dan buat adik-adik semua yang sedang Menjalani pembelajaran disini Ingatlah anda bukan santri yang pertama Sesulit-sulitnya Seberat-beratnya yang anda hadapi Anda bukan yang pertama Kalau anak-anak santri sebelum anda bisa Maka insya Allah anda juga bisa Jadi selalu anda belajar disini Kerja keras Kerja tulas Dan bukan semuanya Saya ingin Berbagi banyak Sedikit saja Ketua paham Ada-ada semua Kernah tahu batu barang? Tahu Kernah tahu batu barang? Ya bukan? Tahu permata? Tahu Di sini tidak tepat ya bukan? Ya Intan batu barang disini Karena saya tidak ada Ada tidak yang jual intan ukurannya ton? Tahu 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 Kalau jual intan ukurannya gram Ya kan? Ada tidak yang jual batu barang hitungannya gram? Tahu Tahu Kalau batu barang hitungannya apa? Ton 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 Batu barang hitungannya ton Kalau intan hitungannya gram Pada dasarnya Unsur pembentuknya hampir sama Karena itu di tempat yang ada batu barang Biasanya ada Kenapa? Kenapa? Unsur yang sama Unsur yang serupa Yang satu menjadi makubar Yang dijual dengan hitungan ton Dan yang satu jadi permata Yang dijual dengan hitungan gram Yang membedakan adalah Ketika material yang sama Yang satu digendari Dengan tekanan tinggi Dengan suhu tinggi Dalam periode yang panjang Maka dia menjadi inat Yang tidak digemblek dengan keamanan tinggi Dengan suhu tinggi Dia menjadi batu barang Anda semua yang berada di sini Anda digemblek Anda dilatih Untuk menjadi inat permataan Jadi Kalau Kalau ada adik sedang memalami Gemblekan Tantangan Jangan khawatir Anda mau jadi inat ini Tapi kalau Anda pilih yang santai Yang tidak ada penelengannya Tidak ada tantangannya Segalanya serba entai Ingat Ini jurusan batu barang Ini jurusannya batu barang Tapi kalau Anda merasakan Keangkauan yang berat Pekerjaannya banyak Tugas yang banyak Yang harus dihafal banyak Yang harus dikerjakan Luar biasa Jangan khawatir Anda bersiap-siap Ini rute Menuju permata-permata Umat di masa depan Jadi Ini sama-sama di Kalimatan Selatan Yang satu namanya permata Yang satu namanya Matumara Jadi Belajar Jangan khawatir Dengan yang berat Adik-adik Kalau Anda naik gunung Naik gunung nih Mau sampai ke puncak Mau sampai ke puncak Kalau perangkat naik gunung itu Berangkatnya malam Malam Supaya sampai di puncanya subuh Kalau perangkat naik gunung itu Sudah bisa lihat jalan Tertutup bukan Nah pada saat mendaki Anda ketemu jalan Ada jalan yang rapah Ada jalan yang menurun Ada jalan yang mendaki Walaupun gelap Pilih yang mendaki Karena jalan mendaki Mengantarkan ke puncak Yang akan Anda naik gunung Betul kan Tapi Kalau kita angka belakang Anda pilih yang datar Anda pilih yang menurun Ringan Tapi pas menjalan subuh Anda tidak sampai puncak Anda berada di dataran bawah Di tempat yang gelap Anda mengalami kesulitan Tidak Ini jalan rapah Ini jalan menurun Jalan mendaki Saya pilih mendaki Karena mendaki itu Mengantarkan kepada puncak Yang akan berlain nanti Jadi Jadi Saya pesan-pesan Jangan pernah khawatir Dengan kerja keras Di masa sekolah Jangan pernah khawatir Dengan kerja berat Di masa kuliah Jangan pernah Karena itu bekal Yang nanti bermanfaat Dan saya pesan-pesan Tidak ada pelajaran Di dalam kelas Ada pelajaran Di luar Kelas Ambil dua-duanya Aktif di luar-duanya Karena itu nanti Membekali Saya Tidak ada pelajaran Tidak ada pelajaran Tidak ada pelajaran Di belajaran Saya pernah jalan-tidak ada pelajaran Belajarnya di mana? Belajarnya untuk sekolah Untuk sekolah Saya kelas Kelas tujuh Waktu itu Kalau kelas tujuh Di sini saya pergi kelas satu Saya kelas satu Waktu itu Kemudian Saya ingin ikut OSIS Saya ikut OSIS Daftar Boleh enggak? Ikut OSIS Boleh Itu dihasil tujuh Dan menjadi Anggota Seksi Pengabdian Masyarakat Jadi apa? Seksi apa? Pengabdian Masyarakat Waktu itu Saya tidak tahu Apa itu Seksi Pengabdian Masyarakat Ketika sudah mulai jalan Tugas Ternyata Seksi Pengabdian Masyarakat Tugasnya Mengumpulkan Uang Duga Cita Kalau ada yang meninggal Kalau ada yang meninggal Maka bagian Pengabdian Masyarakat Keliling kelas Ada 30 kelas Satu sekolah ini Mengelilingi 30 kelas Tiga anak Satu membaca Pengumuman Dua bawa korak Untuk diedarkan Dapat sumbangan Dari semua siswa Jadi Tugas kami Itu membawa Kabar Mengumumkan Mengumpulkan Sumbangan Lalu diantarkan Lalu hasil Sama sekolah Dihantarkan kepada keluar Apa yang terjadi? Bayarkan kelas Satu Masuk kelas Itu baru Kamu masuk kelas Saja Sudah Dek-dekan Gurunya Gampang Baru Emok-emok Itu Langsung Gila Waktu itu Kalau kita Buka 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 Baru Satu Hari Buka Tiga anak ini paling sering teki dalam belajar Efeknya, tiga anak ini paling berpengalaman pintar-pengalaman Dan harus belajar-pelajaran Yang kedua, tiga anak ini paling berpengalaman public speaking Semua anak-anak ini cuma mendengarkan Tiga anak ini, saya mulai pertamanya bawa kertas Bergetar tangan yang membaca Sesudah berjalan berkali-kali Baca dengan relax, ngomong dengan santai Kenapa? Berpengalaman Jadi kalau hari ini saya ngomong, latihannya dimana? Berita buka dulu Jadi latihan pegang microphone Kenapa? Latihan di sana Tanpa disadari Dari 1.300 anak yang sekolah di tempat itu Tiga orang ini yang paling berpengalaman Padahal, kalau lihat di dalam organisasi Posisinya paling tidak keren Bukan ketua OSIS, bukan secretaris OSIS Bukan ketua-ketua macam-macam Hanya bagian pekabian masyarakat Teman-teman sekalian Jangan pernah pilih-pilih tugas jadi apa Tugas apapun akan memberikan bekal Yang hikmahnya dipetik di kemudian hari Jangan pilih-pilih Jangan sampai jumpa di tempat itu